Intro Kabar pertunangan Ayu Tingting dengan Letu Muhammad Fardana memang tengah menjadi kabar yang cukup ramai dan menjadi salah satu momen paling ditunggu-tunggu. Ya, dibuat penasaran dengan bagaimana kesiapan Ayu untuk menuju hari bahagia tersebut dan bagaimana dana dengan segala peraturannya sebagai abdi negara yang tentu harus ditaati. Sementara Ayu yang merupakan seorang selebriti yang memiliki waktu lebih fleksibel diungkap oleh deva indah kakak sulung dana yang secara eksklusif menjawab rasa penasaran banyak pihak. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Menitik karirnya sebagai perwira teknologi Sejak usia yang masih sangat muda, Muhammad Fardana ternyata memulai semuanya dari sekolah bertaraf internasional dan mendapatkan didikan untuk mengedepankan cinta tanah air dan bela negara sejak dini. Dana pun lalu melanjutkan studinya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dan mendapatkan beasiswa untuk mewakili Indonesia di Akademi Pertahanan Nasional Jepang dan menghabiskan waktunya selama kurang lebih 5 tahun. Dana itu anak keempat dari lima saudara ya, laki-laki satu-satunya yang pasti dia anak yang lucu, humble, penyayang, kalem, tapi juga tegas pendiriannya gitu. Ade saya Muhammad Fardana itu lahir dan besar di Jakarta, kemudian terakhir itu di SMA Presiden masuk ke Akademi Militer Magelang, mendapat beasiswa ke NDA Jepang. Sebagai perwakilan TNI Angkatan Darat. Masuk ke Akademi Militer itu 2012, kemudian 2013-2013 belajar di Jepang. Ya, Deva Indah, kakak sulung dana pun menuturkan kecintaan sang adik pada dunia militer yang sudah dipupuknya sejak kecil dan juga dari tangan dingin sang ayah yang merupakan pejabat negara. Dididik dengan cukup disiplin oleh sang ayah dan dibekalkan dengan berbagai macam olahraga bela diri. Bisa jadi, hal tersebut menjadi alasan karirnya begitu melesat hingga disebut-sebut akan segera naik jabatan. Lantas, bagaimanakah sang kakak saat menanggapi nama sang adik yang kini mulai viral paskah bertunangan dengan Ayu Ting Ting. Dan benarkah keluarga juga merasa bangga kehadiran dana mendapatkan apresiasi luar biasa dari publik. Pada dasarnya, papa saya dari dulu mengajarkan anak-anaknya, baik laki-laki perempuan untuk aktif di bela diri ya. Jadi, adik saya dana itu dia suka sekali bela diri seperti tekondo, karate, silat. Sebagaimana saya juga suka dulu tekondo, karate. Dan dia juga pernah ikut kegiatan seni budaya pemilihan ribanya ceria, juara satu. Pengetahuan saya, adik saya dana itu setelah dari pulang ke Jepang, bertugas di daerah Jawa Timur, kemudian ditugasan lagi ke Papua, dan sekarang terakhir di daerah Jawa Timur juga. Iya, iya itu betul. Iya, dikenalin sesama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang, kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kita yang masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak, itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan, alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi ya, berlanjut terus. Alhamdulillahnya. Tekan, sosoknya gimana kayak orang itu? Bilki kan seleksif ya, karena beberapa kali mungkin bundanya merasakan yang udah enak. Iya. Jadi gimana pas itu ya sekarang? Karena Bilki sekarang udah 10 tahun, mau 11. Jadi, dianya juga sudah mulai dewasa, dan sudah bisa membuka hatinya gitu. Dan karena dia mungkin salah satunya dia sayang sama saya, gitu. Jadi, dianya juga pengen nih bundanya juga bahagia, gitu. Anak itu sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa ditanyain, apa, nanya masukan, gitu. Sudah bisa kasih masukan juga, gitu. Jadi, ya mungkin ini cara Allah yang tepat, gitu. Ketika Bilki sudah mengerti, dan Bilki sudah lebih dewasa, gitu. Ya, pokoknya terbaik, alhamdulillah. Saya udah bilang juga, kalau namanya tampan atau cantik itu kan ciptaan Tuhan, ya. Dan biasanya, kan dari genetik juga, dari perpaduan papa dan mama saya. Yang pasti, kalau kami diajarkan, cantik itu dari, atau ganteng itu dari hati. Adik saya, kerahiran tahun 1993 bisa dipastikan, adik saya satu single. Sementara itu, jika berbicara pria kisah asmaranya dengan Ayu Tingting, tentu banyak hal yang harus mereka perjuangkan untuk bisa sampai di titik sekarang ini. Deva Indah pun kembali menuturkan, untuk komunikasinya bersama sang adik pun bisa dibilang sangat terbatas, dan harus dibagi dengan pekerjaannya sebagai seorang abdi negara. Lantas benarkah, setelah menikah nanti, Ayu kemungkinan akan mengikuti sang suami ke tempat ditugaskannya saat ini, dan keluar dari dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Seperti yang diberitakan papa saya sebelumnya, adik saya belum pernah kenal. Dari kan dulu, pak katanya pernah ikut remaja ceria, dan tidak pernah bertemu, ya bertemu ya baru, baru, apa tuh, katanya Januari itu ya, 222-224, kemudian minta restuk pada papa saya, ya sudah kami sekeluarga mendukung apapun keputusan dana itu. Jadi memang setahap pengetahuan saya, baru bertemunya baru. Oh iya, iya itu pasti, karena kan dikumpul, kecuali kalau ada yang arjen bisa menghubungi atasannya. Jadi memang komunikasi, ya itu balik lagi, karena dana abdi negara, kita harus merelakan waktunya terbagi-bagi gitu. Belum tentu juga setahun sekali, jadi memang karena di abdi negara situasional ya, jadi gitu, karena kalaupun dia pulang tuh, itu tadi saya bilang, terbagi-bagi waktunya untuk negara, untuk kesatuannya, dan untuk keluarga. Jadi keluarga memang harus, harus mengerti, dan ada pemakluman. Enggaknya engkau lah, gak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu, rencana Allah itu seperti apa. Kayaknya saya gak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik, itu aja. Bismillah aja dulu. Berarti siap ditinggal-tinggal gitu, tapi sekarang kan di abdi negara. Saya gak bisa ngomong, doain aja. Doain aja. Oke, Bismillah aja. Ntar diberi teman-teman tahu kok. Gak mungkin saya undang ya bu Ayu. Insya Allah. Sebagai seorang pria, sosok Dana mungkin bisa memikat hati Ayu, karena kedekatannya yang luar biasa dengan keluarga. Sama seperti Ayu, Dana pun juga berjuang demi keluarganya, yang tidak lama lagi akan ia tinggalkan untuk hidup bersama Ayu. Lantas, apa wejangan yang diberikan Deva sebagai kakak tertua dalam keluarganya? Benarkah keluarga juga mendukung penuh apapun yang telah menjadi keputusan Dana untuk menikah dengan Ayu Ting Ting? Ia, iya. Oh ya, itu sudah pasti. Apalagi sepanjang mama saya meninggal ya, tahun 2020, kami kakak-kakaknya, tiga kakak kandungnya dan adik yang mengusuh, sebagai pengganti ibunya. Kalau dipanjing gitu, saya sudah agak mulai ini nih. Ya, karena saya dulu, karena sebagai anak tertua ya, yang dulu saya timbang-timbang gendong-gendong, saya memang isi ingat betul rambutnya ikal, kemudian bibirnya merah, selalu senyum, gak henti-henti, anaknya lucu, kalem, pelindung kami, kebanggaan kami, keluarga bahkan Indonesia, ya, yang pasti apapun itu kami dukung. Ya, ya, rasa melepas itu pasti ada terhadap adik saya, laki-laki dan perempuan ya, tapi karena dana juga anak laki-laki satu-satunya, kita, terutama tiga kakak perempuannya, ya, sedih, tapi masih lebih ke sedih haru, dan, dan, bangga dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ya, untuk adik dana, adik dana, menikah itu adalah ibadah, terlambat seumur hidup. Jadi, apapun pilihannya, semoga itu yang terbaik, dan, kami akan mendukung apapun keputusan dana. Sementara itu, Dershi Akib, ayah Muhammad Fardana, juga membicarakan sosok ayu, yang mampu merebut hatinya. Lantas, seperti apakah sosok ayu ting-ting, di mata-mata hakim MK tersebut. Pemirsa Intens, investigasi. Jangan lupa, saksikan terus, Intens, investigasi. Setiap hari Senin, sampai dengan Jumat, tayang, lima kali sehari, dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen, channel, Intens, investigasi. Pastikan, investigasi lima kali sehari, hanya di YouTube channel Intensif Investigasi. kabar pertunangan ayu ting-ting dengan letuh Muhammad Fardana, memang menjadi kabar yang mengebohkan dalam kurun waktu beberapa minggu belakangan ini. Dia memutuskan untuk kembali membuka hatinya setelah hampir 10 tahun kosong. Rasanya memang membuat banyak masyarakat di tanah air pun menjadi penasaran. Perihal alasan mengapa ayu ting-ting bisa dengan mudah untuk mengubur pengalaman buruknya di masa lalu, dan memilih untuk bersama seorang pria yang lahir dari keluarga terpandang. Dana merupakan anak dari mantan pejabat mahkamah konstitusi bernama Darci Akib, yang sudah menyelesaikan masa jabatannya sebagai ketua umum per pugama. Perkumpulan purna bakti pegawai mahkamah agung. Lantas, bagaimanakah sosok ayu ting-ting di mata Darci Akib? Dan benarkah sang calon ayah mertua tidak sabar melihat anaknya untuk bersanding dengan ayu? Alhamdulillah ya sepanjang saya ya saya lihat dengan orang tua kayaknya hormat sekali. Itu ya saya bangga. Jadi dengan orang tua dia hormat sekali. Kenapa kemarin tuh dia kalau ketemu salim, kemudian dia kelihatannya sih ya, Gini ya Pak, ya saya melihatnya baik juga. Kenapa yang namanya dia ini kan bayangkan dia 10 tahun bisa menyesalkan anaknya. Itu yang saya sanggup. Ya untuk bergerun ke belakang, saya demati kata saya gak mau tahulah. Yang penting yang namanya manusia itu mungkin punya kekurangan terlebihan kan setiap manusia itu kan. Cuman untuk yang namanya kalau ada kesalahan kita jangan lakukan lagi kan. Kedepannya seperti apa, kebaikan itu langsung ya itu. Manusiawi begitu, belum dekat betul. Baru berapa kali ketemu 2-3 kali. Tapi ya udah kayak saudara juga. Kenapa ya saya kan di Jakarta ini kan 3-4-5 tahun. Jadi udah tahu benar namanya orang Betawi kan. Saya jadi orang Betawi juga kan. Itu saya di luar, di luar saya gak pernah terlalu muji-muji gitu. Takutnya ya saya gak biasa muji-muji orang berlebihan, ngeri juga kan. Ya mungkin menilai dia, kan masing-masing kita punya nilai kan. Saya juga menilai anak seperti apa, orang lain seperti apa gitu. Kalau kita berlebihan nanti repot kan. Sementara itu, sebagai seorang perwira TNI sudah pasti memiliki aturan sendiri untuk menikah. Dan memilih Ayu Tingting sebagai wanita yang akan bersanding di sampingnya. Bahkan menurut keterangan sang calon mertua, Letu Fardana pasti sudah membicarakan hal tersebut dengan Ayu Tingting. Lantas benarkah meski belum ada info jelas terkait tanggal pasti hari bahagianya dengan Ayu, sang calon mertua pun sudah mempersiapkan berbagai persiapan untuk acara pernikahan putranya tersebut. Jadi kalau di tentara itu memang ada tata caranya untuk nikah itu. Ya kita ikutin aja ya, kalau gak salah peraturan apa katanya tahun 50 tahun 2014 itu aku itu. Jadi memang itu, ya pasti harus diikuti, siapa pun harus ngikut. Ya banyak sih ya acurannya ya, saya kurang jelas lah ya. Karena saya gak pernah mau calon mertua sentara. Sebenarnya kita gak mau gangguin kalau dia tugas. Ya kita hanya berdoa, namanya kan tugas negara kan kita gak mau gangguin. Jadi ya saya bilang, siap tidak siap ya harus siap kalau memang mereka udah melintuhkan untuk nikah. Ya kalau dana ya dia melintuhkan, pasti sudah siap lah ya. Istilahnya kita juga siap juga, dukung terus. Ya jadi gak ada masalah kalau saya. Namanya nikah itu kan hal yang enak kan. Di sisi lain, jika berbicara perihal hubungan, kedekatan keduanya pun memang bisa dibilang masih semur jagung. Lantas bagaimanakah Denny Darko melihat kecocokan Ayu Tingting dengan Letu Muhammad Fardana? Benarkah menurutnya mereka pun memiliki aura kecocokan yang luar biasa, meski datang dari latar belakang pekerjaan yang jauh berbeda. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di Youtube Intense. Berbicara perihal hubungan Ayu Tingting dengan Muhammad Fardana. Kini Ayu pun mulai terbuka mengenai hubungannya tersebut. Ya, bahkan dengan wajahnya yang semakin berseri-seri, Ayu pun sudah berani berbicara banyak mengenai hubungannya dan mengungkapkan jika semuanya seperti mimpi, di mana ia terbangun dan mendapati seorang pria yang tiba-tiba melamarnya. Lantas bagaimanakah Denny Darko selaku pembaca tarot meramalkan kecocokan Ayu dengan pria yang ternyata lebih muda satu tahun dengannya tersebut. Dan apa menurut Denny Darko yang membuat Ayu berani membuka hatinya yang telah kosong selama kurang lebih 10 tahun. Saya kedekatan Bilki sama Alhamdulillah. Dia pun kemarin meramalkannya sebenarnya dia ini menikah dengan seorang pengusaha. Nah, kalau sekarang ternyata dia memiliki hubungan dengan seorang perwira TNI ini tadi, saya sih melihat bahwa ya memang perlu banyak penyesuaian. Tapi untuk mereka berdua, saya tetap melihat ke tempat-teman. Ya, kalau saya kira banyak sekali hal-hal yang memberikan jaminan akan hal itu tadi. Bayangin, seorang TNI perwira yang otomatis secara mungkin kalau kita bilang status itu sudah pasti. Seorang laki-laki ini yang dicarikan kepastiannya. Sesuatu yang akan memberikan hal yang akan bisa dijadikan sebuah tumpuan untuk wanita yang dinikahinnya. Jadi kalau saya kira, nggak cuma orang tua Ayu, nggak cuma ayah dan ummi saja. Tapi semua keluarga. Kalau menikah dengan perwira TNI, ya pasti akan happy. Kalau saya kira, ya Ayu ini pribadi yang menyenangkan sih kalau kita kenal secara personal. Dia seseorang yang juga berusaha untuk terlihat selalu bahagia dan mau berkorban untuk orang yang lain. Sehingga kalau saya kira sebagai seorang wanita, ya Ayu ini seorang wanita yang idealis. Maksudnya, maaf, wanita yang ideal untuk pria-pria yang ya mungkin ingin mencari seorang istri. Gua is material seperti itu. Demikian Pemirsa, kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe, share, dan subscribe, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!